Perahu kayu dengan ukuran tidak terlalu besar inilah yang membawa 36 pekerja migran ilegal Indonesia bertolak dari Kabupaten Batubara menuju Malaysia. Digagalkannya upaya penyelundupan 36 pekerja migran ilegal asal Indonesia ini setelah adanya informasi dari sejumlah nelayan yang mencurigai perahu yang biasanya menangkap ikan justru mengangkut orang dalam jumlah yang cukup banyak. Berlayar di perairan Kuala, Kabupaten Batubara, dan mengarah ke perairan Malaysia. Dari informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengejaran hingga pada akhirnya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia ini. Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyu dimenyebut 36 pekerja migran Indonesia saat ini masih berada di Direktorat Pol Airut Polda Sumut sebelum nantinya akan diserahkan ke dinas terkait. Sedangkan tiga awak kapal saat ini masih menjalani pemeriksaan dan dapat dihukum penjara karena perbuatannya yang melanggar hukum. Keren menyelamatkan ada 36 PMP yang diduga ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Selain itu juga mengamankan tiga orang ABK. Saat ini masih berproses di Direktorat Pol Air dan tentu tindak lanjut dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian juga proses terkait dengan penegakan hukumnya ini tetap berlanjut. Pihak kepolisian masih mendalami adanya dugaan tempat penampungan sementara para pekerja migran ini, mengingat dari 36 pekerja migran yang gagal diselundupkan, mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pekerja migran dari Sumatera Utara sendiri tercatat hanya berjumlah enam orang. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!